Baru-baru ini saya mendapatkan berita dari facebook ataupun dari youtube ya Bahwa ada kemunculan sebuah gunung berapi aktif yang ada di tengah-tengah sawah warga yang berada di daerah gerobokan Jawa Tengah Bahkan dalam video tersebut menyebutkan bahwa kemunculan gunung berapi tersebut telah adanya bencana banjir bandang Dan juga Tanggul Jepol yang berada di Kabupaten Demak, Jawa Tengah Dan alhasil nanti di malam saya pun mendapatkan rekomendasi video di youtube ya Setelah saya scroll-scroll di youtube itu saya mendapatkan rekomendasi youtube Yang mengenai hal ini juga Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to channel Budi Oke, dalam video kali ini kita mau membahas masalah gunung berapi yang baru muncul di gerobokan Jawa Tengah Dan inilah videonya guys Nah, bahkan disini kalau kita ketikan nama gunung Nah, yang trending topic disini adalah gunung baru di gerobokan Coba kita klik Nah, ini dia dua hari yang lalu Coba kita buka Bahkan disini ya Nah, heboh muncul gunung baru di gerobokan pasca gempa baloyan guys Setelah videonya seperti itu Aduh Tetapi guys, bahwasannya saya sendiri adalah orang dari Blura Jadi saya sendiri atli dari Semarang ya Tapi saya sekolahnya di Blura dan tidak ada kabar sama sekali tentang hal itu Karena daerah saya, Blura sama Pro Daddy itu sangat dekat guys Jadi saya Bluranya itu paling baret dan mepet sama Pro Daddy Bahkan sama sekali tidak ada berita se-viral itu Seperti itu Dan alah hasil, tadi malam saya pun mendapatkan rekomendasi video di Youtube ya Setelah saya scroll-scroll di Youtube itu, saya mendapatkan rekomendasi Youtube yang mengenai hal ini juga Dan coba kita tengok videonya juga Dan ini dia videonya Nah, video ini di-upload pada 11 bulan yang lalu Artinya jauh-jauh hari sebelum adanya bencana alam ya Halo bosku, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kurang pedang mana ini di lokasi ini? Ini di Sengisore yang berdekat ya, bos Ini di Sengisore ada banyak yang membuk-buk-buk Ada banyak yang kami di sini, bos Dari ini di dukung ramasan di daerah gulang bumi Tempatnya yang ditandai besok Medang, bos Ini di tengah-tengah sawah Oh, enggak Mereka banyak, bos Dari ini di dukung, bos Cuma setahun sepisan biasanya sedekah bumi diadak ke ini, bos iya bar apa itu? bar panen pari, biasanya itu tekan kubis, kribat dindingi bos ayo gelap, kayak panduri kayak kena bos, ayo wah ini bos, munggah bos, posisi ini munggah daur aduh, kayak panduri bos yang gelap kita munggah jurang bos kucoknya, meleduk ngeramesan nah dan gunung ini, ini namanya meleduk ngeramesan yang berlokasikan di Dusun Medang, Kecamatan Ngeringan, Kabupaten Gerobokan, Jawa Tengah artinya sangat dekat sekali dengan berdukowu dan kisaran 1 jam ya, dari ngeramesan ini, eh iya berdukamesan sampai berdukowu itu sekitar 1 jam guys, yaitu sebelah timurnya temurnya berdukowu ini membentuk keremesan ya bos ini tengah-tengah sawah yang ada di Tantan Besok Medang Sendang Rejo Medang Kawet ini di tengah-tengah sawah ya bos ini ada anaknya anaknya cilai pada dua anaknya meleduk ya zaman zaman itu ada meleduk anaknya meleduk kedua jaman cilai itu ada yang ada yang ada sering ada yang ada yang ada sebelah gitu nah sebelah sebelah itu sebelah itu segura ini juga segura karena jeninya segura jadi inilah faktanya ya dari berita yang lagi viral baru-baru ini yang ternyata adalah hoax bukan real ya ini sudah ada sejak lama sekali bahkan beliau menjelaskan bahwa beliau pernah angon disitu pada waktu kecil dulu artinya itu gunung tersebut sudah ada sejak lama sekali guys jadi sudah bertahun-tahun yang lalu sudah ada artinya bukan gunung baru ya setelah adanya bencana alam kalaupun ini baru ya pasti pasti sangat viral sekali ya pasti sangat viral bahkan tanpa sosmed gitu sudah viral guys pasti itu dan ini ternyata tidak se viral itu di dunia nyata hanya viral di dunia maya guys jadi yang nonton itu yang awam-awam saja yang jauh dari kabupaten kelopokan kalau saya dekat dari kabupaten kelopokan saya baru denger kemarin dan bahkan untuk ngeramasan sendiri saya baru denger ini sih hahaha oke lah sekian dulu video kali ini untuk mengunggap fakta dari pada gulung baru di kabupaten kelopokan yang ternyata adalah hoax semoga bermanfaat dan menambah informasi bagi kita semuanya dan bisa mengambil pelajaran dari berita-berita yang ada di sosmed guys jadi kita dus lebih jeli lagi untuk menanggapi sebuah konten itu hanya sebuah konten guys yang viral itu jadi jangan terlalu ditangkepi secara serius tata-tata akhir jaman kek apalah dan anda yang belum subscribe silahkan subscribe like dan share video ini terimakasih assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati